Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda yang punya kamar kecil kamar anak ukuran 2,5 x 3 meter jangan salah untuk menentukan dan menaruh penitur biasanya lemari pakaian anda akan menaruhnya untuk lemari 3 pintu pakai lemari 3 pintu jadi sebelah kiri 3 meter ditaruh lemari 3 pintu kemudian di bagian depan pasti anda akan taruh tempat tidur ini rata-rata yang dipakai tetapi ini akan memakan ruangan yang lumayan ya jadi untuk bergerak untuk membuka pintu sendiri akan sangat repot dan jika perumahan anda itu sempit itu akan memakan ruangan yang lumayan banyak jadi bagaimana solusinya supaya kamar minimalis anda akan tetap bisa dilalui anak-anak anda beraktifitas di tempat tidur jadi anda bisa menjadikan solusi tempat tidur susun seperti ini ya jadi untuk bagian bawah bisa anda ini sesuaikan untuk menaruh barang-barang lemari seperti fungsinya seperti lemari pakaian jadi untuk menaruh pakaian atau belum baju dan lain sebagainya koper kemudian yang tadinya nakas ini dan ini salah ini tidak dipakai karena memakan ruangan anda bisa gunakan model tangga dengan laci di bagian bawah yang sangat efisien dan efektif untuk inspirasi ranjang anak sendiri bisa seperti ini dan anda bisa cari di google banyak ya untuk tempat tidur yang bagian atas biasanya 200 x 120 cm dan pasti tidak memakan ruangan kemudian di tempat-tempat lain anda bisa taruh model-model untuk kasur dan lain sebagainya ya jadi ini bisa menginspirasi semoga dua menit bisa menjadikan ide kreatif anda untuk menata ruangan kamar minimalis dengan se-efektif mungkin kemudian dari segi lemari harga lebih efisien jadi untuk jika anda menggunakan set kamar tidur anak untuk lemari pakaian tiga pintu tempat tidur ada laci nya juga meja rias ini akan membutuhkan biaya yang lumayan hampir dua kali lipat dibandingkan jika anda menggunakan ranjang minimalis untuk anak jadi kita hitung untuk lemari pakaian sendiri tiga pintu membutuhkan paling tidak harga 76 jutaan kemudian tempat tidur tiga jutaan belum meja laci kemudian belum yang lainnya tapi jika anda pakai mode set apa tempat tidur rancang anak minimalis ini cukup dengan budget 76 jutaan 6-7 jutaan anda sudah bisa memakai ada fasilitas kemarin pakaian yang simpel kemudian tempat tidur yang simpel jadi sangat efisien untuk anda jadikan ide dan inspirasi ya daripada membuat mengeluarkan biaya yang lumayan dua kali lipat dibandingkan dengan satu tempat tidur yang efektif untuk anda pilih Terima kasih sudah menonton!